Rupanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku sudah cukup lama berjalan, di mana pelaku berinisial SMH, warga Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, cukup tergior dengan upah yang diberikan oleh pemasok atau bandar narkoba. Dalam setiap melakukan aksinya, pelaku diberi upah sebesar 20 juta rupiah. Ini dilakukan pelaku karena pekerjaannya sehari-hari hanya sebagai driver ojek online, masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pelaku nekat melakukan bisnis haram. Yang terakhir, mendapat upah sebesar 20 juta. Pengakuannya hanya sebatas kuril, namun tim sedang bekerja jajaran Polsek dengan Polresta untuk mengembangkan jaringannya dari awal sampai dengan perdistribusian. Kita berharap bahwa peredaran bisa kita tekan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijebloskan kesel tahanan Mako Polsek Tenayan Raya dan polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Devi Hendrawan melaporkan.